selamat menikmati 100 namun gambar masih sangat gelap dan OSD nya juga gelap oke langsung kita bongkar TV nya oke TV sudah kita buka keadaan mesin ini masih sangat bersih karena TV masih agak baru ini dan untuk pengecekan pertama kita langsung tertuju di area RGB out oke disini ya karena untuk penyakit gelap seperti itu pengecekan pertama di tegangan video sudah ada disini di tegangan screen juga sudah ada disini nanti kita cek pertama adalah di elko ini ini adalah elko tegangan video oke disini nanti harus ada tegangan sekitar 180V sampai 200V langsung saja kita cek dulu apakah tegangan video nya normal kita hidupkan TV nya sudah kita capitkan di ground untuk prop hitam nya kita saksikan tegangannya normal untuk 180V nya normal oke selanjutnya kita cek tegangan screen nya ini ya ini adalah kabel screen nya dari flyback oke menuju sini ini tulisannya G2 oke normal ini ini mentok ya saya gunakan skala 250V mentok tentu saja karena tegangannya sekitar 300V ini kemungkinan untuk tegangan screen dari flyback sudah normal namun disini ada sebuah resistor ini sebagai resistor pengaman saja mungkin ya terpasang seri dengan kabel screen nya kita cek disini tegangannya ternyata sangat kecil kita saksikan ini disini tidak ada 50V ini berarti ada masalah di resistor ini kemungkinan besar oke kita matikan dulu TV nya tegangan disini tidak normal ya tidak sampai 50V sedangkan disini normal ini kemungkinan besar resistor nya bermasalah dan ternyata kita saksikan di resistor ini ini kakinya sudah karatan bahkan patah ini ya oke kita ambil saja resistor nya oke sudah patah ini tadi masih menempel dan berkarat dan untuk nilai resistor ini ini coklat hijau merah emas nilainya 1K5 ya atau 1500 ohm langsung saja kita carikan penggantinya ini bebas ya nilainya ya ini hanya sebagai resistor pengaman saja bahkan kalau kita sambungkan langsung ke sini untuk screen nya tidak bermasalah namun saya akan mencari penggantinya namun saya akan mencari penggantinya untuk resistor nya oke saya adanya resistor 1Kg ya tidak masalah mau 10Kg 15Kg pun boleh ini karena resistor hanya di seri saja disini kalau kebanyakan TV malah langsung ke pin G2 nya atau ke screen langsung dari kabar screen flyback paternet maka Oke sudah kita pasang resistornya Langsung saja kita coba Oke kemungkinan TV sudah jadi Kita lihat penampakannya di depan Oke sudah normal TV nya Terusakan hanya pada resistornya saja Kakinya berkarat Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh